Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta maaf terkait kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang melibatkan mantan Kadif Propampolri, Verdi Sambo. Tunggu jauh akhir tahun 2022, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta maaf atas perbuatan anak buahnya. Salah satunya adalah kasus pembunuhan Brigadir Yosua Utabarat yang menyeret ex-Kadif Propampolri, Verdi Sambo. Kapolri mengaku kasus kematian Brigadir Yosua yang melibatkan Verdi Sambo menjadi pukulan telak bagi kepolisian. Namun, piaka sudah berupaya menangani perkara itu secara objektif dan adil. Kami menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan yang harus kami perbaiki. Oleh karena itu, saya selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia terhadap kinerja ataupun perilaku serta perkataan terhadap pelayanan, terhadap perilaku dari anggota kami yang mungkin tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Memasuki tahun 2023, perkara pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Verdi Sambo masih berproses di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Persidangan Sambo dan kawan-kawan digelar perdana pada 17 Oktober 2022 lalu. Saksi fakta dan ahli dari jaksa penuntut umum sudah dihadirkan semua di hadapan persidangan. Para terdakwa pun sudah mendapatkan kesempatan untuk menghadirkan saksi atau ahli beringankan. Putusan perkara Sambo CS diperkirakan pada akhir Februari 2023, sebelum masa penahanan di pengadilan 120 hari sejak dilimpahkan kejaksaan habis. Tim Liputan, Kompas TV